Tepatan dengan momentum Hari Guru Nasional Wali Kota Surabaya, Tridisma hari ini meresmikan museum pendidikan di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Dalam kesempatan itu hadir pula jajaran forum pimpinan daerah kota Surabaya, tim cagar budaya, serta kepala sekolah dan guru SD SMP sekota Surabaya. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan melati di pintu masuk museum pendidikan. Saat itu Wali Kota Risma juga sempat berpilih menyaksikan 860 koleksi di museum baru tersebut. Satu persatu ruangan X Taman Siswa itu dilihat oleh Risma. Bahkan tak jarang ia memegang beberapa koleksi museum sembari mengingat masa lalunya. Pada kesempatan itu Risma mengatakan sebenarnya gedung X Taman Siswa itu sudah ditaksir sejak lama untuk dijadikan museum. Bahkan ia memastikan tak ada satupun yang diubah dari bentuk aslinya. Yang dilakukan Pemkot hanya memperbaiki. Oleh sebab itu ia bersyukur tempat ini menjadi milik Pemkot dan dikelola menjadi museum pendidikan. Museum pendidikan ini memang gedung ini sebenarnya sudah punya sejarah karena sebelumnya adalah gedung Taman Siswa. Jadi karena itu kita fungsikan sebagai museum pendidikan gitu. Dan kita punya banyak koleksi sebelumnya tentang pendidikan masa lampau. Jadi karena itu apa, ini kita jadikan untuk alat pendidikan juga untuk anak-anak. Supaya mereka tahu bahwa dulu pendidikannya seperti ini gitu. Dan gak mudah orang bisa sekolah. Dengan adanya museum ini dia mengaku ingin memberikan tonggak kepada anak-anak generasi milenial bahwa pendidikan pada masa itu sangatlah berat. Itulah alasan mengapa museum pendidikan ini dibuat. Tujuan utamanya memang untuk mengerti perjuangan para pendahulu dalam menuntut ilmu yang dapat terekam dari benda-benda bersejarah itu. Untuk koleksi, wali kota perempuan pertama di kota Surabaya ini menjelaskan sebanyak 860 koleksi dipajang di museum itu. Mulai dari pendidikan masa lampau sampai pendidikan masa kini. Bahkan dalam memperoleh barang kuno itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berburu dari berbagai tempat di berbagai kota.